Legenda Pendekar Rulat Sutra Jili 17 Merundingkan Ilmu Pedang Luka Lam Kiong Po tidak begitu berat Setelah dibalut dengan obat dia bisa bergerak seperti biasa lagi Hanya saja karena tidak sampai 20 jurus sudah kalah oleh Kotsutai Hal ini terus terbayang-bayang Lo Taikun tidak marah, dia sendiri yang membalut Luka Lam Kiong Po Setelah menghibur dengan beberapa kata Dia menyuruh Lam Kiong Po tidur baru pergi dengan orang lain Bwe Aus yang ingin tinggal, tapi Lo Taikun menyuruh dia keluar Sesampainya di ruang tamu, Lo Taikun baru berkata Hari ini Po Ji terluka oleh Pedang Kotsutai Aku yakin semua sudah melihat dengan jelas keadaan ini Heng San Pai adalah perkumpulan besar dan terkenal Coat Sutai menghadapi angkatan muda dengan Pedang Pusakanya Jurus-jurusnya ganas dan kejam Semua melanggar peraturan di sini Apakah kalian tidak merasa aneh? Kata Lo Taikun menatap semua orang Maksud Lo Taikun, Kotsutai ingin mencabut nyawa suamiku Tanya Bwe Aus yang Lo Taikun mengangguk Kalau bukan karena Po Ji sangat lincah Mungkin nyawanya sudah hilang Paling sedikit kaki kanannya akan tertepis Kotsutai benar-benar kejam Bwe Aus yang marah Apalagi ucapannya menusuk hati Kalau dirapat tidak merundingkan ilmu Pedang Beng Cu memotong, orang itu harus diberi pelajaran Jangan biarkan dia menganggap remeh keluarga Lam Kiong ilmu silatnya tinggi Cheng Hang Kiam sangat tajam Ingin mengalahkannya bukan hal yang mudah Lo Taikun tertawa Mengapa dia seperti selalu mencari gara-gara dengan keluarga Lam Kiong Tanya Beng Cu Karena dulu dia pernah kalah total oleh pedangku Tidak disangka orang itu berjiwa sempit Sampai saat ini masih berpikir Kero membalas dendam kepada ku kata Lo Taikun Walaupun begitu, seharusnya dia tidak melampiaskannya kepada generasi di bawah keluarga Lam Kiong seru Chia Soh Chiu Benar, perkumpulan besar dan terkenal kalau bertarung dan kalah seharusnya menyalahkan diri sendiri tidak cukup tinggi ilmu silatnya Mana bisa terus dendam kata Tong Goat Go Qiang Hang Sim tertawa dingin Apa bedanya perkumpulan terkenal dengan perkumpulan sesat? Bukankah anak laki-laki keluarga Lam Kiong satu per satu mati di jebak perkumpulan besar dan terkenal kalimat ini terucap keluar Selain Lam Kiong Beng Cu, semua mengeluarkan sikap benci Tong Goat Go lebih tergesa-gesa Dia segera berteriak, kita kesana dan bunuh nikoh jahat itu tentu saja BWE Aus yang setuju Dia mendekati Tong Goat Go Lo Taikun melihat mereka dan menggelengkan kepala Yang salah adalah Kot Sutai Jika kita pergi mencari Cho At Sutai, itu adalah salah keluarga Lam Kiong Masalah kecil tidak ditahan akan menimbulkan masalah besar Aku hanya mengingatkan kalian seperti apa Kot Sutai dari Hang San Pai itu menghina keluarga Lam Kiong bila balas dendam Tiga tahun kemudian pun belum terlambat kata Lo Taikun Lalu dia berpesan kepada semua agar pulang untuk beristirahat Hanya tersisa Chia Soh Chiu dan Qiang Hang Sim Tadinya Beng Cu ingin terus di sana, tiba-tiba dia merasa ada perasaan aneh Orang-orang keluarga Lam Kiong seperti berbeda, tidak seperti dulu Dia mulai percaya apa yang dikatakan Lam Kiong Po Kalau guru Si Au Chiu benar dibunuh oleh orang keluarga Lam Kiong Bila diketahui oleh Si Au Chiu, apa yang bakal terjadi? Dia bingung, dalam sikap bingungnya dia pun meninggalkan tempat Setelah semua pergi, Lo Taikun baru bertanya kepada Chia Soh Chiu dan Qiang Hang Sim Pertarungan besok, bagaimana menurut kalian? Chia Soh Chiu langsung menjawab Dengan gaya yang dimiliki Kotsutai, Lutan pasti akan terbunuh oleh pedangnya Kalau dia bicaranya masih seperti itu begitu tajam Elak Hang San Pai dan Bu Tong Pai akan menjadi musuhnya kedatangan Kotsutai Bisa dikatakan yang diatas lah yang telah membantu keluarga Lam Kiong Asalkan sedikit menghasut, mereka akan saling bunuh Kita bisa menghemat banyak waktu Lo Taikun bertanya, apakah pertarungan antara Tiong Toa Sian Seng dan Si Au Seng Kong Cu Bisa ditangani dengan mudah Tetapi karena Tiong Toa Sian Seng menikahkan Tiong Bok Lan kepada keluarga Lam Kiong Menurutku, Bok Lan dan Si Au Seng Kong Cu seperti ubi bunga teratai Sambung menyambung dan tiada habisnya jelas Kiong Hang Sim Baik, bila besok Tiong Toa Sian Seng dan Si Au Seng Kong Cu benar-benar bertarung Dan ada yang terluka atau bahkan mati Hoa San Pai dan Kun Lun akan menjadi musuh bertahun-tahun Bok Lan bisa diperalat ide jahat Kiong Hang Sim timbul lagi Kita atur Tiong Bok Lan bertemu dengan Si Au Seng Kong Cu Kemudian terlihat oleh Tiong Toa Sian Seng Itu akan membuat mereka benar-benar bertarung Chia Soh Chiu sedikit ragu Tanpa berpikir Lo Tai Kun setuju Kiong Hang Sim segera mencari Tiong Bok Lan Saat itu Tiong Bok Lan baru tiba di kamarnya Dia mengkhawatirkan pertarungan esok hari dan tidak bisa tidur Melihat Kiong Hang Sim mencarinya Dia mengira kalau Lo Tai Kun membawa pesan Tidak disangka ucapan Kiong Hang Sim yang pertama adalah Apakah kau mengkhawatirkan mengenai pertandingan ilmu pedang Besok Tiong Bok Lan mengangguk Kau berharap siapa yang bakal menang Apakah hasilnya tetap akan sama? Tanya Tiong Bok Lan Lebih baik kita berunding dulu Bisa bertanding dengan imbang seperti Si Au Seng dan Lu Tan Pada akhirnya akan menutup pertandingan dengan baik angguk Kiong Hang Sim Tiong Bok Lan tertawa kecut Yang paling ideal adalah seperti itu Tapi dia tahu itu tidak mungkin bakal terjadi Aku lihat ini tidak mudah Kiong Hang Sim mengawasi perubahan Tiong Bok Lan Menurutku, ayahmu yang berpengalaman di bidang ilmu silat Tapi Si Au Seng Kong Cu masih muda Dia lebih bisa bertahan Aku takut ayahmu kurang tenaga dan posisinya akan berada di bawah ilmu pedang Si Au Seng Kong Cu Bok Lan menggelengkan kepala Bukankah akan sampai di titik tertentu pedang tidak mempunyai mata Dia dikuasai oleh manusia Kau juga lihat paman keempat dan kutsutai Walaupun tidak ada dendam tetap seperti itu Apakah kau mau melihat salah satu dari mereka terluka menurutmu Apa yang harus kulakukan? Tanya Tiong Bok Lan Dari pihak ayahmu, kau sulit bicara Lebih baik kau bicara kepada Si Au Seng Kong Cu Suruh dia bertahan dulu Tiong Bok Lan terdiam Kiong Heng Sim tiba-tiba seperti kelepasan bicara Aku tidak sengaja bicara itu Jangan taruh di hati dia pun keluar Dia sadar betul kata-katanya sampai di sini saja sudah cukup Dia juga tahu Tiong Bok Lan akan ingat dengan apa yang dia katakan tadi Bersamaan waktu Chia Soh Chiu mencari Si Au Seng Kong Cu Dia tahu kalau Si Au Seng Kong Cu sedang bersama Si Au Chiu Dia segera pergi mencari Beng Cu Beng Cu ternyata tidak bisa tidur Chia Soh Chiu tidak tahu Lam Kiong Po sudah memberitahu Beng Cu Dan curiga kalau Lam Tau mati di tangan orang-orang keluarga Lam Kiong Melihat Beng Cu bersikap seperti itu Dia masih mengira kalau Beng Cu sedang merindukan Si Au Chiu Chia Soh Chiu tidak senang tapi karena harus mengikuti Loh Taikun Dia menyuruh pelayan mengundang Si Au Chiu Beng Cu ingin menolak tapi entah harus menggunakan alasan apa Dalam hati saling bertentangan dan kacau Si Au Chiu mencari Si Au Seng Kong Cu yang tadi bagi Lam Kiong Po dengan pedang Kot Sutai Dia berharap pertarungan yang akan terjadi besok antara Si Au Seng Kong Cu dan Tiong Toa Sian Seng Bisa seperti saat dia bertarung dengan Lutan Hasilnya akan seimbang Si Au Chiu juga melihat Tiong Toa Sian Seng dan Si Au Seng Kong Cu bersikap tidak bersahabat Dia juga tahu kalau tidak hati-hati bicara akan membuat masalah ini lebih runyam Dia bicara berbelit-belit baru sampai pada inti pembicaraan Besok untuk pertarungan dengan Tiong Toa Sian Seng Kau mempunyai berapa persen keyakinan untuk menang 1% pun tidak ada tanpa berpikir Si Au Seng Kong Cu menjawab seperti itu Sebelum berperangkah sudah takut terlebih dulu Apapun yang kita kerjakan kita harus mempunyai kepercayaan diri terlebih dulu Hibur Si Au Chiu Tiong Tiam Hoat dari Kun Lun sangat lengkap dan perubahan yang terjadi sangat banyak Walaupun aku berusaha sekuat tenaga belum tentu bisa mengimbanginya tapi kau masih muda Tiong Tiam Poe pun kuat walaupun beliau sudah tua Untung hanya sampai pada titik tertentu Aku tidak berharap di antara kalian ada yang terlukai Akhirnya Si Au Chiu mengatakan isi hatinya Si Au Seng Kong Cu tertawa Dia tidak mengeluarkan pendapatnya Waktu itu pelayan datang mengundang Si Au Chiu ke kamar Beng Cu Sekarang? Apakah harus kesana kau tidak mau kesana? Pelayan itu balik bertanya Pasti akan kesana Entah ada masalah apa dia menggaruk-garuk kepalanya Pelayan itu ingin tertawa Setelah kau kesana, kau akan tahu betul Betul Si Au Chiu seperti orang bodoh Dia melihat Si Au Seng Kong Cu Si Au Seng Kong Cu tertawa, sulit menepati janji dengan perempuan Aku tidak akan memaksamu terus disini setelah Si Au Chiu dan pelayan itu pergi Tawa Si Au Seng Kong Cu segera menghilang Dia merasa ada perasaan sepi menyerang hatinya Dia terpaku, sampai saat Tiong Bok Lan mendorong pintu masuk untuk berkunjung Baru menyadarkan dia dan bertanya Siapa begitu melihat yang datang Tiong Bok Lan, dia terpaku lagi Tiong Bok Lan menatapnya, entah harus mulai berbicara dari mana Kau mancariku Tiong Bok Lan mengangguk Kau sudah berpikir matang dan ingin ikut aku pergi Si Au Seng Kong Cu merasa senang Tiong Bok Lan menggelengkan kepala Si Au Seng Kong Cu adalah orang pintar Dia segera coba-coba bertanya Apakah karena pertarungan besok benar? Apakah kau bisa tidak harus melukai ayahku? Si Au Seng Kong Cu balik bertanya Mengapa kau tidak memohon kepada ayahmu Sampai pada waktunya untuk melepaskanku Aku rasa itu tidak perlu Apakah kau kira dengan ilmu silatku ini bisa melukai ayahmu? Kau salah perkiraan Aku belum mencapai pada tahap setinggi itu Itu karena kerendahan hatimu Tiong Bok Lan menarik nefas Apapun itu, ayah adalah satu-satunya keluarga ku Dia sudah tua Aku tidak berharap gak akan terluka Bagaimana kalau aku yang terluka di bawah pedang ayahmu Tiong Bok Lan terdiam Lo Taikun sekarang muncul di kamar Tiong Toa Sian Seng Tiong Toa Sian Seng tahu Kalau Lo Taikun yang tiba-tiba datang itu Pasti karena ada masalah penting Dia tetap dengan sabar mendengar hingga Lo Taikun bicara Tiong Toa Sian Seng mempunyai kesabaran luar biasa Bok Lan menikah dan masuk ke keluarga Keluarga Lam Kiong sudah beberapa tahun Akhirnya Lo Taikun membuka suara Betul begitu mendengar cerita mengenai Bok Lan Hati Tiong Toa Sian Seng merasa tidak enak Keluarga Lam Kiong benar-benar tidak beruntung Bok Lan baru masuk ke keluarga Lam Kiong Sia Ji langsung meninggal Lo Taikun menarik nafas dalam Apakah Bok Lan telah melakukan hal yang merusak aturan Tanya Tiong Toa Sian Seng Wajah Lo Taikun tidak berubah Dia menggelengkan kepala Keluarga Lam Kiong mempunyai lima janda Pasti ada yang mengatakan hal tidak benar Harap Tiong Toa Sian Seng jangan mudah percaya Begitu saja itu sudah pasti Dan aku tidak akan mengizinkan Bok Lan Melakukan hal yang memalukan keluarga Lam Kiong Bok Lan selalu menuruti aturan Tiong Toa Sian Seng bisa tenang Hanya saja Siaw Seng Apa yang terjadi pada Siaw Seng Katanya dulu Siaw Seng Kong Cu Pernah melamar Bok Lan dan ditolak oleh Sian Seng Benar, pernah terjadi seperti itu Apakah Siaw Seng, dia, dia tidak apa-apa Aku hanya merasa khawatir-khawatir Katanya Tiong Toa Sian Seng Dan katanya gara-gara ini Siaw Seng Kong Cu merasa tidak enak Satu sama lain Tiong Toa Sian Seng tertawa Tapi tidak menjawab Selama ratusan tahun Ho Asan dan Kun Lun tidak bermasalah Lo Taikun tenanglah Kita bukan anak kecil lagi Tidak akan hanya karena masalah pribadi Jadi merusak hubungan dua perkumpulan ini Kalau Siaw Seng Kong Cu mempunyai pikiran seperti itu Akan lebih baik Kata-kata Lo Taikun ini pasti sengaja diucapkan Tiong Toa Sian Seng hanya tertawa Setelah Lo Taikun mengatakan beberapa kalimat Dia segera pergi dari sana Dia bisa melihat Tiong Toa Sian Seng akan menyimpan kata-katanya tadi di dalam hati Dan pasti akan mencari Siaw Seng Kong Cu Tidak jauh di luar dugaannya Pandanglah aku Berjanjilah padaku sambil bicara Metul Tiong Bok Lan tampak berkaca-kaca Bertarung ilmu pedang secara persahabatan Seharusnya mengeluarkan apapun yang kita miliki Kalau masing-masing mengalah Tidak ada artinya Siaw Seng Kong Cu tertawa kecut Dia tidak lupa tadi pagi pertarungan yang terjadi adalah seimbang Tiong Bok Lan tidak terpikir Hanya berkata Aku hanya takut kalian akan bertarung sangguhan Tapi mengapa kau hanya bicara kepadaku Ayahku sudah tua Kau benar-benar anak berbakti Siaw Seng Kong Cu tertawa kecut Sebenarnya kau harus berpikir untuk dirimu sendiri Juga kau benar-benar tidak mau mengalah air metu Tiong Bok Lan menetes lagi Baiklah Baiklah Siaw Seng Kong Cu menarik nafas dalam-dalam Dia menghapus air metu Tiong Bok Lan dengan lengan bajunya Tiong Bok Lan tertawa Aku tahu kau pasti akan setuju Coba lihat dirimu Siaw Seng Kong Cu mengangkat dagu Tiong Bok Lan dan menggelengkan kepala Empat metu saling pandang Bok Lan merasa malu Dia masuk ke dalam pelukan Siaw Seng Kong Cu Siaw Seng Kong Cu pelan-pelan memeluk Tiong Bok Lan Bok Lan ada yang berteriak Pintu didobrak Tiong Toa Sian Seng masuk Siaw Seng Kong Cu dan Tiong Bok Lan berteriak terkejut dan saling melepaskan diri Tapi sudah tidak sempat Tiong Toa Sian Seng sudah melihat semuanya Janggutnya terlihat bergetar Bok Lan, mengapa kau disini Tiong Bok Lan belum sempat menjawab Tiong Toa Sian Seng langsung memarah kepada Siaw Seng Kong Cu Marga Siaw, berani sekali kau menggoda putriku? Di hoa sampai ternyata ada orang yang tidak tahu malu ayah Semua ini tidak ada hubungan dengannya Tiong Bok Lan cepat-cepat membela Berarti ini semua idemu Tiong Toa Sian Seng semakin marah Ayah sudah beberapa kali mengatakan kepadamu Kau tidak pernah mau mendengarnya dan sekarang kau melakukan hal yang merusak citramu sendiri Kau benar-benar perempuan jalan ayah Tiong Bok Lan berteriak sedih Aku tidak punya putri seperti kau Pergi, pergi kau Tiong Toa Sian Seng menunjuk pintu Tiong Bok Lan menangis, dia berlari keluar Siaw Seng Kong Cu ingin mengejarnya tapi dihalangi oleh Tiong Toa Sian Seng Tidak disangka biasanya Sian Seng sangat bijak dan pintar Sekarang tidak bisa membedakan mana yang hijau dan mana yang putih Kata Siaw Seng Kong Cu Apa katamu? Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri apa yang terjadi Kami terang-terangan, satu laki-laki dan satu perempuan berpelukan di dalam kamar Kau masih mengatakan kalian bersikap terang-terangan Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin Siaw Seng Kong Cu terpaku Karena Anda tidak tahu, aku tahu semuanya dengan jelas Kalau Anda tahu dengan jelas siapa Bok Lan Bok Lan tidak akan seperti itu sekarang Kalau aku menikahkan Bok Lan denganmu Orang yang tidak tahu malu Akibatnya tidak bisa terbayangkan Marga Tiong Bicara harus sopan Jangan salahkan aku ada apa denganmu Malam ini kau harus diberi pelajaran Ingin memberi pelajaran kepadaku Besok adalah kesempatan yang bagus Tidak perlu sekarang Siaw Seng Kong Cu tertawa dingin Baik Besok kita lihat Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin Su Yan Hong, Fu Hiong Kun, Su Cheng Chao, dan Lutan mendengar amarah dan bentakan Mereka segera keluar Ada apa? Guru tanya Su Yan Hong Tidak ada apa-apa Aku hanya datang mencarinya dan berdiskusi tentang ilmu silap Tapi dia sangat sombong Jadi aku ingin malam ini juga memberinya pelajaran Kepala Tiong Toa Sian Seng mendingin dan terpikir Kalau keburukan keluarganya tidak boleh sampai tersebar keluar Tapi Su Cheng Chao berteriak Aku tahu tidak seperti itu Pasti guruku yang mulai dulu kata-kata berikutnya belum berlanjut Mulutnya sudah disumbat oleh Fu Hiong Kun dan berkata Jika kau tidak tahu jangan sembelarangan bicara setelah itu dia menarik Su Cheng Chao keluar dari sana Su Yan Hong adalah orang pintar Dengan cepat berkata, malam sudah larut, besok masih bisa melakukan perundingan ilmu pedang Lebih baik kita pulang ke kamar masing-masing untuk beristirahat Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin Setelah berjalan selangkah, dia menoleh dan berkata Marga Siao, besok aku akan mewakili Hoa Sampai memberimu pelajaran Siao Sem Kong Chu hanya tertawa dingin 147, 147, 147 Beng Chu dan Siao Chu sama sekali tidak tahu kalau pertemuan ini diperalat Sekarang mereka sedang berjalan-jalan di belakang Taman Bunga Sepanjang jalan Beng Chu diam saja Akhirnya Siao Chu tidak tahan lagi Mengapa kau diam saja Beng Chu menggelengkan kepala Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa keluar Siao Chu tertawa Aku sudah berpikir lama dan jelas Setelah aku bertemu dengan orang yang membunuh guruku dan berhasil membalaskan dendamnya Aku baru bisa menikah denganmu Beng Chu menunduk Air matanya menetes Bagaimana menurutmu dengan rencanaku Beng Chu terus menggelengkan kepala Dia menutup wajahnya dan berlari Siao Chu mengejarnya dan berteriak Beng Chu Beng Chu terus berlari Apakah itu yang membuatmu tidak bisa menunggu Siao Chu malah berpikir yang lain Kau harus lebih mengerti akan diriku Dia percaya Beng Chu bisa mengerti Dia tidak mengejarnya lagi Karena tidak enak hati setelah tiba di kamar Siao Chu tidak bersemangat Tadinya Lutan ingin membicarakan tentang Siao Sen Kong Chu dan Tiong Toa Sian Seng Tapi Lutan tidak membicarakannya Malah bertanya, ada apa denganmu anak perempuan sulit dimengerti Tapi tidak apa-apa, nanti kalau dia sudah tenang Dia akan tahu kalau dia salah dan tidak akan marah lagi Siao Chu mulai tertawa lagi dan bertanya Besok kau akan bertarung dengan Kot Sutai Kau harus memperlihatkan kelihayanmu ilmu silatku seperti apa Kau sudah tahu sangat jelas Dan Kot Sutai tidak hanya berilmu tinggi Dia juga mempunyai pedang tajam yang bisa menepis besi Seperti tahu kau juga bisa mendapatkan pedang seperti itu Aku harus mencarinya kemana kau tidak perlu khawatir mengenai ini Aku yang akan bertanggung jawab untuk masalah ini sesuai sifat Siao Chu Dia tidak akan berbohong Dia hanya ingin membuat Lutan tenang Lutan sangat berterima kasih kepada Siao Chu Ada atau tidaknya pedang pusaka Pertarungan esok hari dia sama sekali tidak peduli Mempunyai teman seperti Siao Chu saja sudah membuatnya merasa puas Malam sudah berlalu Perundingan ilmu pedang dimulai lagi Hari ini langit Pek Hoa Chou terang Tapi suasana perundingan lebih buruk dari kemarin Begitu Tiong Toa Sian Seng dan Siao Seng Kong Chu mendekat Walaupun pedang masih berada di sarung masing-masing Tapi aura membunuh mereka sudah terasa sampai di sudut mata Lihat mereka seperti akan melakukan pertarungan hidup dan mati Sampai Su Cheng Chou pun bisa melihatnya Semoga tidak terjadi apa-apa kata Su Yan Hong Pedang akhirnya dikeluarkan dari sarung Begitu jurus dikeluarkan langsung jurus ganas Siao Seng Kong Chu terus menyerang Terlihat kalau dia ingin dengan waktu singkat menyelesaikan semuanya Dan ingin menepis Tiong Toa Sian Seng hingga roboh Itu adalah keinginannya Begitu Tian Leong Kiam milik Tiong Toa Sian Seng diperagakan Ilmunya sangat lengkap Begitu melihat Siao Seng Kong Chu Dia marah tapi masih bisa menenangkan diri Tubuh dan langkah-langkah kakinya tidak kacau Siao Seng Kong Chu memang masih muda Semakin bertarung dia semakin berani Penaganya seperti air sungai mengalir dras terus menggulung datang Tiong Toa Sian Seng seperti tiang yang berdiri tegak dalam hempasan aliran sungai Berdiri dengan kokoh dan tidak bergerak Berturut-turut jurus Tian Long dikeluarkan Dalam setiap serangannya terlihat ada gerakan bertahan Saat bertahan ada saat menyerang Setiap kali saat diulang akan menimbulkan kekuatan yang semakin besar juga semakin padat Membuat serangan Siao Seng Kong Chu terhalang di luar Serangan Siao Seng Kong Chu yang tadinya cepat menjadi pelan Sewaktu tenaga lamanya akan habis dan tenaga barunya belum menyambung Terlihatlah lowongan Pedang Tiong Toa Sian Seng segera masuk dan menyerang ke arah tenggorokan Siao Seng Kong Chu Serangan ini kecepatannya di luar dugaan Siao Seng Kong Chu ingin menghindar tapi sudah tidak sempat lagi Terlihat pedang akan menusuk tenggorokannya tapi tiba-tiba menyenggol dan menepis pundak kiri Siao Seng Kong Chu Walaupun menusuk masuk hingga ke dalam kulitnya tidak mencapai satu inci tapi tenaga dalam yang mengaliri pedang menggetarkan organ dalamnya Siao Seng Kong Chu mundur tiga kaki Darah seperti air munkrat Dia tertawa sedih Tian Leong Kiam Hoat dari Kun Lun benar-benar tidak percuma Tiong Toa Sian Seng tertawa dingin Sebenarnya jurus tadi bisa mencabut nyawamu Tapi tujuanku hanyalah ingin memberimu pelajaran bukan untuk membunuhmu Aku akan selalu ingat pelajaran yang kau berikan tadi Siao Seng Kong Chu segera berbalik dan pergi Tidak ada seorang pun yang menghalanginya Tiong Bok Lan menundukan kepalanya Lo Tai Kun sangat senang tapi yang paling senang adalah Chu Kun Chao Babak kedua Kut Su Tai dari Heng San Pai Akan berhadapan dengan lutan dari Butong Chu Kun Chao Segera mengumumkan dengan suara senang Kut Su Tai keluar Chu Kun Chao diam-diam mundur Dia mengejar dari belakang Siao Seng Kong Chu Siao Chu membawa sebuah pedang ke depan lutan Peganglah pedang ini Kau pasti akan lebih tenang lutan melihatnya Pedang itu adalah Leong Im Kiam milik Su Yan Hong Saat sorot metu Su Yan Hong menatapnya Dia mengangguk sambil tersenyum Walaupun tidak berkata apa-apa Tapi perhatian dan pemberian semangat terpancar keluar dari matanya Dalam hati terharu Dia mencabut pedangnya Murid Butong Lutan Berharap Lo Chian Pue memberi petunjuk Kut Su Tai melihat Leong Im Kiam itu Dia tertawa dingin Pedang yang bagus harus digunakan oleh pesilat baik Baru bisa menghasilkan kekuatan dasyat Bo Am Pue pasti akan berusaha lutan Tetap bicara dengan hormat Kut Su Tai tidak membenci lutan Tapi sifatnya fanatik begitu terpikir Ilmu silat yang dikuasai lutan Sama sekali belum pantas menggunakan pedang pusaka itu Dalam hati segera merasa tidak enak Mulutnya segera berkata Rapat ilmu pedang di Pek Hoa Chou Menyangkut nama baik sebuah perkumpulan Apakah Bu Tong Pai benar-benar tidak ada penerus lain Dan terpaksa mengirimkan orang yang tidak bernama Datang kemari untuk mempermalukan perkumpulan mereka sendiri Walaupun Lutan tahu seperti apa sifat Kut Su Tai Tapi ucapan Kut Su Tai tadi membuatnya marah Dia tidak berkata apa-apa lagi Dia hanya memegang pedang dan menggeser kakinya ke sekeliling Kut Su Tai Kut Su Tai terlihat seperti tidak peduli Dia hanya menatap lutan dengan dingin Cuceng Chau mengejarnya sampai ke sisi danau dan menemukan Siow Sem Kong Chu di sana Untuk apa kau mengejarku sampai ke sini Siow Sem Kong Chu menoleh dan menatap Cuceng Chau dengan dingin Di bawah pundak baju kirinya penuh dengan darah Aku akan membalut luk kamu tidak perlu luk kamu separah apa tidak berat Seharusnya pedangnya menusuh hingga ke dalam tenggorokanku Agar aku tidak perlu hidup di dunia ini lagi untuk menahan kesedihan Cuceng Chau merasa sedih Dia ingin menghibur tapi Siow Sem Kong Chu sudah mengayunkan tangan Lebih baik kau kembali ke sana Aku tidak tenang Aku hanya mengalami luka luar Tidak apa-apa Siow Sem Kong Chu melompat ke atas sebuah sampan dan mendayung pergi Guru, jaga dirimu baik-baik Siow Sem Kong Chu terpaksa melambaikan tangannya Siow Sem Kong Chu tertawa sedih Dia mendayung dengan cepat Siow Sem Kong Chu menggelengkan kepala dan membalikan tubuh Tapi, di sudut matanya dia melihat ada sebuah sampan kecil muncul dari bawah pohon yang liu Ada yang mendayung ke arah Siow Sem Kong Chu Orang yang ada di atas sampan itu adalah Lachai Cuceng Chau tidak lupa pada huwasyu itu Setelah berpikir, dia segera kembali 150, 150, 150 Akhirnya pedang lutan menyerang Leong Im Kiam yang ada di tangan dengan tenang diperagakan Ilmu pedang Butong Pai sangat bagus Walaupun belum sempurna menguasainya tapi begitu digunakan tetap terlihat bagus Pedang semakin mendekat Pedang Kotsutai baru dikeluarkan dari sarung Sambil mencairkan serangan lutan dia memberitahu celah-celah dari ilmu pedang lutan Dari jurus pertama saja sudah membuat lutan tertekan Tapi dalam hati lutan sangat mengerti apa satu yang dikatakan Kotsutai adalah benar Maka begitu selesai bertarung, dia mendapat banyak kebaikan Tapi bersamaan waktu dia juga merasa malu di hadapan banyak orang Dia ingin Kotsutai dalam beberapa jurus mengalahkan dia Tapi Kotsutai tidak bermaksud seperti itu Dia juga tidak sanggup memaksa Kotsutai melakukannya Ini sangat menyedihkan Benarkah Butong Pai menjadi lemah hingga sampai pada tahap seperti itu? Sewaktu berpamitan dengan ketua perkumpulan Butong dan berangkat menuju Pek Hoa Chou Lutan menyimpan rasa curiga Sampai sekarang dia harus mengakui kalau ini adalah kenyataan sebenarnya Teringat pada Wan Fe Yang, dia segera bersemangat lagi Semua pikiran kacaunya dibuang ke pinggir Apa yang pernah dia pelajari dia peragakan sekarang? Walaupun sampai kalah dia harus sekuat tenaga berusaha dan tidak mempermalukan Butong Pai Dia percaya jika Wan Fe Yang kembali lagi ke dunia persilatan dia pasti akan merasa lega Apa yang dia peragakan bagi Kotsutai tidak ada bedanya Dia tetap melayaninya dengan tenang Sampai jurus pedang lutan selesai diperagakan, Kotsutai baru menyerang Pedang masuk melalui celah Tenaga dalam disalurkan ke pedang Kotsutai segera menggetarkannya, lutan berguling ke bawah Sebenarnya tenaga lutan sudah terkuras habis Lotaikun dari keluarga Lam Kiong seperti takut kalau Kotsutai akan menyerang lutan lagi Dia meninggalkan tempatnya dan meloncat ke depan lutan Dengan tongkat kepala naganya dia menghadang, siapa yang kalah atau menang sudah terlihat Harap Kotsutai berhenti sampai disini saja memang Kotsutai sudah memasukkan pedang ke dalam sarungnya Dia tertawa dingin, menghadapi angkatan muda seperti dia setelah diberi pelajaran Siapa yang tega melukainya lutaikun mundur Lutan meloncat berdiri Dia memegang pedangnya, ingin mengucapkan beberapa kalimat sungkan Tapi Kotsutai sudah tertawa dingin Dulu pendekta Koubok terkenal karena ilmu pedang ini Dan dianggap sebagai salah satu ilmu andalan dari enam ilmu andalan Butong Pai Tersatunya tak hanya seperti ini itu Karena Bo Ampue tidak belajar dengan benar Tetap saja sama Apakah kalau Koubok? Toti yang bisa hidup kembali bisa mengalahkanku Orang mati tidak bisa hidup kembali Apakah di Butong Pai masih ada pesilat? Tangguh jika Wanfei yang disini Pertarungan bisa diulang kembali Lutan berkata dengan yakin Wanfei yang kata Kotsutai tertawa dingin Benar-benar payah Sebentar menjadi pengkhianat Butong Pai Sebentar dianggap murid paling berbakat dari Butong Pai Kalau menikah itu lebih membuat orang ingin tertawa Kau tahu apa lutan marah Semua orang dunia persilatan tahu hal ini Apakah itu bukan kenyataan Sebenarnya disini kita hanya membahas ilmu silat Bila pesilat tidak bermoral dalam bidang ilmu silat Untuk apa membicarakan ilmu silat lagi? Butong Pai sudah tenggelam seperti sekarang ini Seharusnya kalian instropeksi diri Cheng Xiong sangat suka perempuan Jadi sekarang putera-putrinya seperti ini Mendapat karma Kemarahan lutan membuat tubuhnya terus bergetar Lo Taikun segera menyelah Sutai, kita harus bisa memaafkan orang Kau sudah menang dari lutan Untuk apa lidahmu terus bergerak Menggali kehidupan pribadi orang lain Apakah kau tidak suka dengan apa yang kukatakan Coat Sutai terus melihat Lo Taikun Gosip di dunia persilatan belum tentu bisa dipercaya Ucap Lo Taikun Dipotong oleh Coat Sutai Ada pepatah, tidak ada angin Pasti tidak akan ada gelombang Keburukan Butong Pai Apakah gosip yang dibuatkan orang dunia persilatan? Semua keburukan Butong Pai itu Walaupun mereka ada waktu Belum tentu berani mengungkapkannya Apapun yang terjadi itu adalah masalah Butong Pai Tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Heng San Pai Lutan menyelah Maksudmu, aku terlalu mengurusi masalah orang lain Kata Coat Sutai menggelengkan kepala Aku hanya sedih melihat kau Wok Totiang Sampai pada generasi Butong Pai sekarang ini Orang yang berbakat tidak ada Murid yang dikirim kemari pun tidak berguna Apa katamu dengan pedangnya Lutan menunjuk Coat Sutai Kau harus sopan Lutai Kun menekan pedang Lutan dengan tongkatnya Lutan tidak bisa menarik pedangnya dari tekanan tongkat Lutai Kun Dia membalikan tubuh dan meninggalkan tempat Lutai Kun tidak menghalanginya Dia hanya menggelengkan kepala Sampan sudah mendarat Tapi Siao Sam Kong Cu tetap duduk di atas sampan Sampan Lachai juga sudah mendarat Dia juga masih duduk di dalam sampan Tidak bergerak Apakah tuan orang keluarga Lam Kiong tanya Siao Sam Kong Cu Bukan jawab Lachai dengan santai Siao Sam Kong Cu menolahkan kepalanya dan melihat Dia merasa aneh dan bertanya Apakah Siao Ong Ya yang menyuruhmu kemari Lachai tertawa Walaupun aku sudah sangat berhati-hati Tapi kau tetap bisa melihatku datang dari Jepang Siao Ong Ya menyuruh membunuhku Kau harus dibunuh Lachai membawa tongkatnya dan berdiri dengan pelan Siao Sam Kong Cu mengangguk Aku mengerti, kau mengerti atau tidak Sama saja tangan Lachai melayang Ada asap dan kabut meledak di udara Menyebar hingga ke wajah Siao Sam Kong Cu Siao Sam Kong Cu segera mengambil keputusan Dia meloncat ke darat Asap dan kabut dengan cepat menyebar kemana-mana Lachai tiba-tiba keluar dari sampan Tongkatnya menusuk tenggorokan Siao Sam Kong Cu Pedang patah Siao Sam Kong Cu tetap dipegang Dia mengayunkan tangan menahannya Lachai membalikan tubuhnya dan masuk ke dalam kabut lalu menghilang Tapi hanya sebentar Lachai sudah keluar lagi dari arah lain Tongkatnya memukul punggung Siao Sam Kong Cu Walaupun Siao Sam Kong Cu tidak menduganya Tapi dia masih bisa mengayunkan pedangnya untuk menyambut Saat dia akan membalas Lachai sudah menghilang lagi di dalam kabut dan asap Kali ini dia mendengar dengan benar Tapi suara baju yang terbawa angin terus terdengar dari dalam kabut Suara baju terus terdengar dari segala penjuru Kemudian suara tongkat memukul udara terdengar Yang pasti dua suara itu keluar tidak secara bersamaan Dia tidak tahu dengan care apa Lachai membuat banyak suara Tapi dia tahu bahwa Lachai ingin memecahkan konsentrasinya agar mudah menyerangnya Sekarang di mana Lachai berada? Siao Sam Kong Cu tidak bisa membedakannya lagi Sepasang telinganya sudah tidak bisa berfungsi Metsu hanya bisa melihat asap dan kabut yang menggulung Itu hanya berlangsung sebentar Tapi dia seperti sudah sangat lama merasakannya dan bingung Sampai tongkat Lachai memukul tubuhnya membuatnya terkejut dan tersadar Tongkat tanpa suara itu tiba-tiba memukul Begitu Siao Sam Kong Cu merasakan dan ingin menghindar Tongkat itu sudah mengenai punggungnya Walaupun dia sudah mengatur nafas untuk melindungi tubuhnya Agar bisa mencairkan sebagian tenaga yang berada di tongkat itu Tapi dia tetap merasa kalau Yorgen dalam tubuhnya terus bergolak Tubuhnya juga terus condong ke depan dia hampir terjatuh Tongkat masih datang untuk memukul sebanyak tiga kali Semua ditahan dengan pedang patahnya Walaupun terlihat repot tapi masih bisa disambut Sekali lagi Lachai muncul dari dalam asap dan kabut Tubuhnya penuh dengan asap Dia mengayunkan tongkatnya untuk mengejar Sambil menahan Siao Sam Kong Cu tenis mundur Sampai dia mundur dan keluar dari kungkungan asap Sudah tiga kali tubuhnya terkena pukulan tongkat Tubuh, langkah kakinya, dan jurus-jurus pedangnya mulai kacau Tepisan Tiong Toa Sian Seng memang tidak mengenai nadi penting tapi tetap saja mengganggu Lalu bertemu dengan pembunuh seperti Lachai, baru pertama kali dialaminya Dia sangat sulit menghadapinya Lachai memang ingin membunuh Siao Sam Kong Cu Mulutnya dibuka, asap dan kabut tiba-tiba keluar dari dalam mulutnya dan menyembur ke wajah Siao Sam Kong Cu Awalnya Siao Sam Kong Cu terpaku kemudian dengan cepat membalikan tubuh dan menyerang keluar dengan telapaknya agar asap dan kabut itu bisa berpencar Tapi tongkat Lachai sudah memukul nadi di pergelangan tangan kanannya yang sedang memegang pedang Terpaksa dia melepaskan pedangnya Lachai tertawa Tongkatnya menyapu pedang patah itu dan menyerang lagi Tiba-tiba ujung tongkatnya mengeluarkan sebuah golok tajam Ini benar-benar di luar dugaan Baru saja telapak Siao Sam Kong Cu ingin menyambut serangan tongkat yang datang Begitu melihat kalau di tongkat itu tersimpan golok tajam Dia segera menghindar Membuat tangan kanannya tergores dan mengeluarkan darah Lachai masih terus menyerang Setelah 36 kali menyerang Di tubuh Siao Sam Kong Cu sudah ada empat goresan kemudian menyapu dan membuat Siao Sam Kong Cu terjatuh Lalu menusuk dadanya Siao Sam Kong Cu tidak bisa menghindar lagi Dengan telapak tangan kirinya dia menyambut Telapak tangan kanan siap menyerang Dia siap mengorbankan tangan kirinya untuk melawan Lachai Lachai melihat keinginan Siao Sam Kong Cu Tongkatnya tidak berhenti menyerang Dia percaya dengan membacok putus tangan kiri Siao Sam Kong Cu Baru mencabut nyawanya Waktu itu ada sebuah batu terbang menghampirinya dan memukul golok yang ada di ujung tongkat Lachai mendengar suara angin Dia bisa mengira-ngira kecepatan batu itu dan tenaganya Tongkat tergetar ke samping Lachai segera menemdang tenggorokan Siao Sam Kong Cu Dengan kedua telapaknya Siao Sam Kong Cu menahan dan membalikan tubuh lalu meloncat berdiri Tongkat Lachai masih datang untuk menusuknya Tapi pedang Su Yan Hong sudah datang Pedang menahan Tongkat Lachai Su Cheng Chau bergerak dengan cepat Dia meloncat mengambil pedang patah Siao Sam Kong Cu Menahannya di depan Siao Sam Kong Cu Karena pedang sudah diambil oleh Su Yan Hong Walaupun pedang itu tidak sebagus pedang biasa Tapi tongkat Lachai juga bukan Cheng Hong Kiam yang biasa dipakai kot sutai Begitu ilmu silat Tian Lyong Kiam Hoat digunakan Lachai sulit maju selangkah pun Kalau tidak ada Su Cheng Chau yang datang menahan dengan pedang patah Ingin menyerang Siao Sam Kong Cu sudah tidak ada kesempatan lagi Siao Sam Kong Cu bisa melihat semuanya Dia mengambil pedang patahnya dari tangan Su Cheng Chau dan siap mencegat Lachai Setelah menyerang dengan tongkat dan golok Lachai tetap tidak bisa memaksa Su Yan Hong mundur Dia sadar telah bertemu dengan lawan kuat Tempat ini masih merupakan wilayah keluarga Lampiong Bila dia masih terus bertarung Bagi keluarga Lampiong tidak akan ada kebaikannya Dia segera mundur Ada asap dan kabut meledak lagi di bawah kakinya Su Yan Hong melihat Lachai tidak berhasil Dia tidak mengejarnya Dia ada menunggu hingga asap dan kabut menyebar Benar sajalah Chai sudah tidak terlihat lagi Mengapa tidak menangkap orang tua itu tanya Su Cheng Chau? Bila dia ingin meninggalkan tempat ini Dia mempunyai banyak care Jadi bukan hal yang mudah menangkapnya Siao Heng, tidak apa-apa Tian Leong Kiam Hoat dari Kun Lun Pai tidak sia-sia dipelajari Tadi kalah dari gurumu membuatku kagum Dari dalam hati kita kembali dulu ke keluarga Lampiong Yang mengapa Hao Ya masih bicara seperti ini? Su Yan Hong tertawa Su Cheng Chau menyela Guru, lukamu, tidak apa-apa Guru adalah orang berpengalaman di dunia persilatan Masa tidak sanggup mengurus diri sendiri Su Cheng Chau tahu seperti apa sifat Siao Sam Kong Chu Dia tidak banyak berkata lagi Kalau begitu, apa rencana guru di kemudian hari Tian sudah menentukan jalan Seumur hidup aku harus menyendiri dan tinggal di mana saja Siao Sam Kong Chu menarik nafas Bisa berkelana di dunia persilatan bukan hal buruk Kalau ada kesempatan aku pun Siao Sam Kong Chu memotong kata-katanya sambil tertawa Hao Ya adalah pejabat kerajaan Mana boleh hidup seperti rakyat biasa Guru, benarkah kau akan pergi Bila harus pergi Aku tetap harus pergi Siao Sam Kong Chu tertawa Su Yan Hong menatap Su Cheng Chau Masing-masing mempunyai cita-cita Hanya gurumu ini masih terluka dan berjalan pun tidak leluasa Siao Sam Kong Chu tertawa Hidup atau mati adalah nasib Hari ini aku tidak mati, kedepannya pasti akan hidup lebih baik Hanya saja orang-orang Jepang itu sudah masuk Tionggoan Pasti mereka mempunyai maksud tertentu Kelak Hao Ya harus lebih berhati-hati Su Yan Hong terdiam Walaupun Siao Sam Kong Chu tidak menjelaskannya Tapi dari ucapannya tadi dia sudah tahu Hari kedua, perundingan ilmu pedang di Pek Hoa Chau lebih buruk dari hari pertama Tiong Toa Sian Seng melukai Siao Sam Kong Chu Kho Tsutai menghina Lutan dan perkumpulan Butong Pai Kun Lun dan Hoa San Pai mungkin tidak akan saling dendam Tapi Butong dan Heng San Pai pasti akan ada permusuhan Kho Tsutai seperti tidak peduli Fuhyong Kun merasa tidak enak hati Dia berhubungan baik dengan Butong Pai Butong dan Heng San adalah perkumpulan lurus dan terkenal Kalau harus saling bunuh, itu bukan hal yang baik Tapi semua sudah terjadi seperti ini Dia sudah tidak bisa menghalanginya lagi Sikap Kho Tsutai terhadap Lutan benar-benar di luar dugaannya Fuhyong Kun berpikir seperti ini Yang pasti tidak bisa membohongi Kho Tsutai Setelah selesai makan malam, dia baru bertanya Apakah kau tidak suka dengan sikapku pada Lutan Tecu tidak berani Fuhyong Kun hanya bisa menjawab seperti itu Apakah kau anggap aku sudah keterlaluan Fuhyong Kun memberanikan diri menjawab Apakah Supekbo tidak merasa keterlaluan Kalau tidak melakukan dengan sikap seperti itu Kapan murid Butong bisa giat dan bersemangat? Hatimu terlalu lemah Tecu Semua sudah berlalu Kau datang kemari untuk apa? Sekarang ada hal yang harus kau lakukan Katakan, Supekbo kau cari Lam Kiong Po Tanyakan kepada dia hal yang akan dia lakukan seperti apa Halal apa aku hanya ingin dia melakukan satu hal Kesempatan hari ini jarang terjadi Seharusnya dia sudah melakukannya Fuhyong Kun juga berharap seperti itu Lam Kiong Po duduk dengan termangu di kamarnya Dia tidak terkejut dengan kedatangan Fuhyong Kun Setelah tahu maksud kedatangannya Dia berpikir sejenak baru menjawab Semua hal mulai terbentuk Tapi belum bisa dipastikan Apakah setelah pasti baru bisa kau ceritakan Tentu saja akan lebih baik seperti itu Sampaikan kepada Sutliai Malam ini pukul tiga dini hari Bertemu denganku di belakang kebun Fuhyong Kun melihat Lam Kiong Po dengan aneh Sekarang aku tidak tahu apa yang harus ku katakan Saat waktu yang bersamaan Lo Tai Kun sedang marah Kepada Ki Yang Hang Sim Aku sudah berpesan Kau harus berhati-hati Ada yang menguntitmu ke Xiaohun Lo Penjara melebur roh Kau masih tidak tahu mengapa ada orang yang menguntitku Bukankah semua peserta sudah pergi ke Pek Hoa Chou Tidak ada yang berada di keluarga Lam Kiong Kau lupa pada seseorang Lam Kiong Po kata Ki Yang Hang Sim Segera terengat Tapi kakinya kan sudah terluka oleh pedang Kotsutai Gerakannya tidak leluasa Kau orang berpengalaman di dunia persilatan Apakah kau tidak melihat lukanya tidak berat Lo Tai Kun menarik nafas Sebenarnya Lo Tai Kun sendiri sebelum mendapat kabar ini Dia pun tidak bisa melihatnya Kalau tidak Dia pasti sudah berpesan harus berhati-hati Maksud Tai Kun Dia dan Kotsutai bersekongkol Mungkin saja Untung sewaktu dia meninggalkan tempat Diketahui oleh situa Chiu Chilo Jin Kalau tidak Rahasia akan tersebar Kita akan gagal total Apa yang harus kita lakukan sekarang Jangan bunuh sekalian Kotsutai juga jangan dilepas Jawab Lo Tai Kun dengan wajah dipenuhi aura membunuh Terlihat Ki Yang Hang Sim mengalami kesulitan Ilmu silat Coat Sutai seperti apa dia sangat tahu Lo Tai Kun pintar membaca pikiran Dia tertawa dingin Hari ini Kotsutai di depan banyak orang Menyingkap keburukan Butong Pai dan Lutan ingin membunuhnya Kau bisa memperayatnya Lutan Ki Yang Hang Sim tertawa kecut Dalam pikiran Ki Yang Hang Sim Pengalaman dan ilmu silat Lutan tidak cukup memadai Walaupun bisa diperalat tidak akan ada gunanya bagi Kotsutai Lo Tai Kun seperti tahu apa yang dipikirkan Dia tertawa dingin Walaupun orang itu ilmu silatnya terbatas Asalkan kita bisa memperalatnya Dia akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membunuh Kotsutai Apakah Lo Tai Kun sudah? Lo Tai Kun mengangguk Dia menyuruh Ki Yang Hang Sim mendekat dan membisikkan rencana yang dia sudah atur Di dalam hanya ada mereka berdua tapi dia tetap berbisik Terlihat Lo Tai Kun memang orang yang sangat berhati-hati Ki Yang Hang Sim segera mencari Lutan Lutan mengurung diri di kamarnya Kotsutai menghina Butong Pai Mana mungkin dalam waktu singkat dia bisa melupakannya Semua orang mengerti isi hatinya Tapi entah harus mengatakan apa kepadanya Setelah menghibur dia dengan beberapa kata Mereka membubarkan diri Lutan sangat berharap dia bisa tenang Tapi sampai saat ini masih belum bisa Kedatangan Ki Yang Hang Sim tentu saja membuatnya terkejut Dia tidak senang dengan orang ini Tapi kedatangannya membuat dia terpaksa harus melayani Apalagi kalimat pertama adalah Lo Tai Kun menyuruhku kemari untuk menengokmu Lo Tai Kun benar-benar perhatian padaku dengan posisi Kotsutai Dia benar-benar keterlaluan semua sudah berlalu Tidak perlu berkata apa-apa lagi baik Kita tidak perlu mengungkit-ungkitnya lagi Tapi mengapa Cheng Hang Kiam yang tajam itu di tanganmu Tidak ada gunanya karena aku memakai pedang H.O. Uya Pedang itu adalah pemberian baginda kepada H.O. Uya Namanya Liong Im Kiam Pedang itu dipinjamkan H.O. Uya Kepadaku ternyata itu pedang pemberian H.O. Uya Pasti bukan barang biasa Apakah aku bisa melihatnya lutan tidak menaruh curiga Pedang segera dicabut Di bawah terpaan cahaya lampu Ujung pedang terlihat seperti air Sekali melihat saja sudah tahu kalau itu adalah pedang pusaka Sambil melihat pedang Kiam Hang Sim memuji Pedang yang bagus Ibu jari tangan kirinya segera memegang punggung pedang Dan jarinya merabat pedang hingga ke ujung pedang Dan menyentil sekali Ujung pedang mengeluarkan suara ting Kiam Hang Sim mendengarnya dengan seksama baru memuji Pedang bagus lalu mengembalikan pada lutan Punggung pedang sampai ke ujung pedang tempat di mana Kiam Hang Sim memegang sudah terbersih warna hijau yang sangat tipis Tapi lutan tidak melihatnya Memang sulit terlihat jelas Lutan mengembalikan pedang itu ke dalam sarungnya dan bertanya Apakah ada hal lainnya tidak Menang atau kalah adalah hal yang biasa jawab Kiam Hang Sim tertawa Aku mengerti lutan acuh Akhirnya Kiam Hang Sim meninggalkan tempat Begitu membuka pintu dan keluar dari kamar dia bertemu dengan Xiao Chu Kiam Hang Sim tertawa Xiao Chu terpaksa balas tertawa Setelah Kiam Hang Sim sudah berjalan cukup jauh Xiao Chu segera masuk ke kamar lutan Untuk apa perempuan itu kesini Tanya Xiao Chu sambil melihat lutan dari atas hingga ke bawah Sepertinya dia takut kalau lutan dia Apa apakan oleh Kiam Hang Sim Lo taikun menyuruhnya datang dan menanyakan keadaanku Xiao Chu menghembuskan nafas Sedang apa kau? Apakah masih ingat masalah yang terjadi tadi pagi Apakah aku bisa melupakan begitu cepat Kalau terjadi padaku Aku pun tidak bisa melupakannya Bila ada kesempatan Aku harus memberi pelajaran kepada dia Tapi sayang Teknik dan ilmu silat kita tidak bisa menandingi Kita lihat besok maksudmu Tiong Chiam Pue Menurutku Tiong Chiam Pue pasti sanggup mengalahkannya Begitu berhasil mengalahkannya Dengan sifat kuot sutai Cukup membuatnya sedih Xiao Chu melihat Liong Im Kiam Pedang ini harus dikembalikan pada HOU ya Besok saat bertarung Tiong Chiam Pue Pasti akan menggunakan pedang ini Kau masih memanggilnya Tiong Chiam Pue Aku harus memanggilnya guru Oh tidak Harus memanggilnya ayah angkat Setelah itu Xiao Chu bersalto keluar Hanya sekejap sudah menghilang Lutan menarik nafas Dia merasa nasib Xiao Chu lebih baik darinya Datang ke keluarga Lampiong tidak hanya mendapatkan guru yang baik Masih mendapatkan seorang kekasih yang cantik Saat dia akan menutup pintu Seseorang muncul di hadapannya Kau dia sama sekali tidak menyangka kalau orang itu adalah Su Cheng Chow Hal yang terjadi tadi pagi Aku sudah mengetahuinya Apapun yang dikatakan oleh kuot sutai Jangan dianggap serius Akan membuatmu sakit hati Jaga dirimu baik-baik Walaupun Lutan tidak setuju dengan ucapan Su Cheng Chow Tapi melihat dia begitu memperhatikannya Hatinya merasa hangat Su Cheng Chow menggelengkan kepala Penandingan ilmu pedang seperti ini tidak akan ada kebaikannya Malah keburukan terlihat di mana-mana Bagaimana dengan gurumu Aku rasa dia tidak akan muncul lagi Su Cheng Chow merasa sedih Apakah dia Lutan terkejut Lukanya tidak apa-apa Hanya saja dia akan terus berkelana Guru pergi jauh Kau mau menjadi pendeta Kedepannya kalian tidak akan bisa menemani ku lagi Lutan terdiam Dalam hatinya terjadi pertentangan Entah apa yang harus dia katakan sekarang Su Cheng Chow tidak bucara apa-apa lagi Dia segera membalikan tubuh dan meninggalkan kamar Lutan ingin mengejarnya Lutan ingin mengejarnya tapi pada akhirnya tidak jadi Tiong Toa Sian Seng tidak enak hati Su Yan Hang di sisinya tidak tahu harus berkata apa Saat Xiao Chu mengembalikan Leong Im Kiam Dia melihat Tiong Toa Sian Seng seperti itu Dia tidak berani banyak bicara dan diam-diam keluar Entah sudah berapa lama Tiong Toa Sian Seng baru menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri Dalam hatinya Bok Lan pasti membenciku Mungkin aku sudah keterlaluan tapi aku adalah ayahnya Aku percaya mereka bersih Tapi apa gunanya? Orang lain tidak akan berpikir seperti itu Su Yan Hang terharu Te Chu tidak bisa melihatnya tapi merasa kalau Xiao Sem Kong Chu bukan orang seperti itu Apalagi dia sudah pergi Guru harus menunda masalah ini dan bersiap untuk pertarungan esok Tiong Toa Sian Seng menggelengkan kepala Selama dua hari ini hati semua orang tidak enak Besok pun tidak terkecuali Su Yan Hang berkata dengan khawatir Ucapan Kho Tsutai terkadang terlalu berat Harap guru jangan menyimpannya di dalam hati Kalau yang dia katakan adalah kenyataan Biarkan dia bicara seperti itu Orang yang percaya kepada Buddha tidak akan semelarangan bicara kata Tiong Toa Sian Seng Su Yan Hang mengangguk Sorot metu Tiong Toa Sian Seng menerawang ke depan Dia teringat pada Tiong Bok Lan lagi Pastinya pikiran Tiong Bok Lan sedang tidak enak Dia sama sekali tidak punya tempat untuk berbagi perasaan Kebetulan Su Cheng Chow datang Dia merasa senang apalagi dia bisa mendapatkan berita mengenai Siaw Sam Kong Chu dari mulut Su Cheng Chow Su Cheng Chow menutup pintu lalu melihat Tiong Bok Lan Sikapnya terlihat aneh tapi dia tidak berkata apa-apa Tiong Bok Lan menunggu Akhirnya bertanya Bagaimana dengan keadaan gurumu untuk apa kau bertanya tentang guruku? Dia hidup atau mati pun ada hubungan apa denganmu Apakah terjadi musibah padanya bukan hal besar Dia terluka oleh pedang ayahmu dan hampir dibunuh oleh Wosyo Jepang Bagaimana keadaannya sekarang lukanya bertambah berat Tapi tidak akan membuatnya mati Untung aku dan kakak sepupu datang tepat pada waktunya aku yang bersalah Air matu Tiong Bok Lan menetes lagi Kau yang mencelakainya? Semalam ada apa kau mencarinya tidak ada apa-apa Pasti ada Katakan sejujurnya Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu Akhirnya Tiong Bok Lan menjawab Aku hanya memintanya jangan melukai ayahku Sepertinya ayahmu sudah salah paham pada kalian yang sudah berlalu Biayarlah berlalu Beritahu aku di mana gurumu sekarang? Aku ingin bertemu dengannya sekali lagi Menurutku, dia belum tentu mau bertemu denganmu apapun yang terjadi Aku harus bertemu dengannya Baiklah Aku akan beritahu padamu di mana dia dia sudah mengambil keputusan untuk berkelana terus Mungkin kita tidak akan pernah menjumpainya lagi Su Cheng Chou segera berlari keluar Tiong Bok Lan duduk dengan sedih Air matanya mengalir Tidak lama kemudian dia berdiri dan berjalan mendekati meja Kemudian mengambil kertas dan koas Air matanya sudah mengering Dia bertekad harus pergi dan mengambil keputusan meninggalkan surat Meninggalkan keluarga Lam Kiong untuk mencari Siow Sem Kong Chu Sekalipun berada di ujung langit dan di penjuru laut Terima kasih telah menonton! Terima kasih.